Pertanyaan ketiga Punya tetangga Orangnya amaliyahnya Ahlus Sunnah Tapi sepertinya Dia suka mendengarkan ceramah orang-orang Wahabi Di Youtube atau dimana Itu caranya cara mengingatkan bagaimana Ya diingatkan aja Pak itu Wahabi itu Jangan sering-sering mendengarkan itu Nanti terkena virus Karena Wahabi Virus Wahabi ini Itu lebih parah Lebih bahaya daripada virus Corona Mengapa? Kalau Corona Isolasi mandiri bisa sembuh Apalagi Pamannya yang sekarang ini Kan ringan kan? Kan gak berat kan ya? Lebih berat yang dulu Yang um Karena pamannya masih mudah Kalau Wahabi ini Kalau orang kena virus Wahabi Itu gak bisa isolasi mandiri Tambah parah itu Nah kalau dia suka mendengarkan ceramah Kasih ceramah-ceramah alternatif Ada yang lebih bagus dari itu Misalnya ceramahnya Bu Yahya Ceramahnya Huas Ceramahnya Gus Koyum Atau Kiai-Kiai yang lain Yang ahli ilmu Sampaikan aja Atau ceramah sebagian Para habaib Sampaikan konten-konten itu Jangan dikasih Jangan dibolehkan Mendengarkan ceramah Wahabi Karena bisa terpengaruh Habis suara kita menjelaskan bahwa Tauhidnya Syekh Muhammad bin Adul Waham Begini-begini Tidak mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengannya Tidak sembarang menumpahkan darah kaum muslimin Tidak mengapirkan orang-orang yang tidak mengikuti gerakannya Jelas dalam kitab-kitabnya Jelas dalam keyakinan kita Jelas dalam tindakan kita sehari-hari Kan datang ke jalan gertak orang Salapi Wahabi apa tidak? Tidak langsungnya Tidak ada Kan tidak ada zombie nampak di sini Lama tutupkan di kitab Tauhid ada zombie Tidak Kita jelaskan bahwa Al-Wahabi Yang mengapirkan orang itu adalah Al-Wahabi Abdul Wahab bin Rustum dulu Yang ada di abad keempat Hijriya Atau abad ketiga Akhir abad ketiga dan awal keempat Hijriya Tetap juga ditempelkan itu kepada Da'wasya Muhammad bin Adul Waham Itu tipis sebarang masjid ditengokkan itu Orang haji umroh kan ditampilkan semua Gerak-gerak jemaah itu Adul macam-macam orang dikejar zombie Sejelas itu Masih banyak juga dusta itu laku Sejelas itu kan Dia sendiri pergi haji itu Cari duit pula di sana Musim haji cari Cari duit di sana Ya Dan aman Kadang makannya gratis selama musim Haji Yang ngasih siapa Zombie Yang ngasih itu zombie Iya Tonton kalau muslim melihatlah Kalau tonton musim hajin Tak mau keluarkan biaya Bisa gratis semuanya Asasi siap aja Berebut dan antri gitu kan Orang sedekahnya berpuluh-puluh ton makanan gitu Di tepi jalan itu Trailer yang isi 65 ton itu yang diparkirkannya Awak bawa pick up terbuka aja Dan anda dihubungkan kemana-mana Itu kan Jadi kau muslimin Demi keamanan Demi keamanan jemaah haji Kalau orang mereka di New York Menurunkan 8 helikopter per hari Itu Arab Saudi menurunkan 25 helikopter Untuk mantau jemaah haji itu Mana yang banyak penduduk New York Atau penduduk orang jemaah haji Kayak pernah tuh ke New York Kok tau Iya jemaah haji paling 2 juta setengah 3 juta kan New York berapa penduduknya Nah baru tau Iya Saya tidak tahu angka sekarang Tapi tidak kurang dari Dari 18 juta orang Atau sekian Saya tidak tahu berapa Itu hanya 8 helikopter yang turunkan Untuk pengamanan kotanya Padahal mana yang lebih banyak kejahatan Di sana apa di Minaf Iya Kok ragu tuh tuan bilang ya Takut dibilang apa ya Demikian banyaknya Yang disiapkan untuk pengamanan Kalau seandainya mereka Biarlah mati orang jemaah Nggak sepaham apa gitu kan Itu apa diaman Amankan Ma'asyilu kiram di alam hati Allah Sejelas itu Tetap juga banyak lisan-lisan Yang berdosa Yang memfitnah Yang berdosa dan Memfitnah Biasa itu Jelas Apalagi yang ini Sifatnya teoritis akademis Ketika ada golongan Mujassima Dulu ada Mereka menyerupakan Allah bertangan Seperti tangan kita Bermata Seperti mata kita Ada Tapi apakah itu As-salaf Apakah itu salaf Nggak Itu khalaf Itu khalaf Dan itu hanya Minus di umat Islam Sedikit sekali Sampai sekarang Saya belum bertemu Dengan orangnya Saya sampai hari ini Belum bertemu Dengan orang Mujassima itu Belum bertemu Kita tahu Jangan-jangan ada di sini Bahwa Allah bertangan Seperti tangan makhluk Allah bermata Seperti mata makhluk Allah turun Seperti turun Makhluk Tidak ada Hanya fitnah Fitnah Tidak pernah Mengatakan Allah punya mata Iya Dimana tahu Al-Quran Hadis yang mengatakan Seperti apa matanya Kami nggak tahu Kita nggak Tahu Seperti yang dijelaskan oleh saya Nanti Allah turun Iya Bagaimana turunnya Nggak tahu Kalau ada yang menisbatkan Kepada Ulama alis sunnah As-salaf Maka pastikan Itu bohong Seperti yang dilakukan Oleh Ibn Batuta Seorang Pemenbara Dari Maroko itu Dalam Rihlatul Ibn Batuta Yang terkenal Dia mengatakan Ibn Taymiya Rahimahullah Iya Turun Berkhutbah Di Masjid Damascus Khutbah Jum'at Dan dia katanya Hadir Maka Ketika dia Mengatakan Allah turun Dari Kelangit pertama Seperti turunnya saya Dari Mimber ini Setelah Dicek Dalam sejarah Ketika dia Masuk Ke Damascus Sheikhul Islam Temiya Dalam penjara Mungkin Orang dalam penjara Dapat kehormatan Khutbah Di Masjid negara Weh Ha Orang yang Sedang Dan penjara Mohon maaf Dituduh Tiroh Tiroh Iya kan Tiroh Harus Mengacu Keamanan Ibn Taymiya Dianggap Aliran Sesat Menyesatkan Dia Di penjara Mungkin Dia dapat Kehormatan Khutbah Jum'at Di Masjid Istiqlal Hah Tahanan Tahanan Politi Di sini Bukti bahwa Ibn Wattata Itu Dusta Dalam Masalah Ini Yang lain Mungkin Dia betul Tapi dalam Masalah Ini Dia Dusta Wallahu'alam Apakah Sengaja Atau Tidak Soal Sengaja Atau Tidak Mungkin Saja Orang Yang Menipu Dia Dia kan Bukan Orang Asli Disitu Mungkin Dia Nanya Sebelah Siapa Itu Katanya Bisa Saja Orang Nak Mempitnah Mempitnah Kita Harikan Juga Begitu Orang Yang Melakukan Tindakan Yang Tidak Bener Misalnya Ada Yang Mengatakan Dosen Kalau Tidak Sepakat Dengan Mahasiswanya Diusir Semua Yang Buat Orang Kita Yang Dipitnah Ada Yang Buat Tapi Yang Kata Pidnah Kita Ada Sebagian Diam Diam Aja Padahal Dia Tahu Padahal Dia Tahu Allah Musta'al Beginilah Ketakutan Pada hari Ini Ketakutan Orang Dengan Kepentingan Sehingga Tidak Bisa Memberikan Yang Benar Itu Benar Yang Salah Itu Salah